Dalam lapangan, namanya pertandingan, kan sama-sama emosi mungkin ya. Saya pas melewati salah satu pemain, ya itu dia begitu kelewatan gak dapat bolanya, kaki yang diambil. Siapa pemain? Itu dari Jayakarta itu. Oh, Jayakarta? Begitu saya bangun, dia juga bangun, sepertinya dia memukul saya. Jadi saya dengan spontan ya, saya pukul lebih dulu. Itu setelah itu, saya ya namanya temen ya, kurang-kurangnya. Untung, itu penontonnya gak terung-unggung. Gak masuk, gak masuk. Gak masuk ya? Kalau masuk tambah ricu. Oh, on his goal! On his goal! Hiperbola memori, karena sepak bola selalu indah untuk dikenang. Bintang tamu kita kali ini adalah Iwayan Diana, legenda sepak bola yang membesarkan niak mitra pada jamannya. Iwayan Diana adalah seorang back tengah tangguh di eranya. Pemain berdarah Bali ini merupakan salah satu pemain penting yang membawa Persebaya Surabaya meraih trofi Piala Perserikatan tahun 1976-1977. Kala itu, Iwayan Diana berduet dengan Subodro dan Rudi Keljes di lini pertahanan tim Bajul Ijo. Selain membawa kesuksesan bagi Persebaya, Iwayan Diana merupakan kapten niak mitra saat merebut dua gelar juara galatama di musim 1980-1982 dan 1982-1983. Bukan hanya membawa kejayaan niak mitra di level nasional, selama karir profesionalnya, Iwayan Diana juga membawa niak mitra berlaga di pentas internasional. Di level tim nasional, Iwayan Diana juga masuk dalam tim Garuda di berbagai ajang, seperti Merdeka Games, Pra Olimpiade, dan Pra Piala Dunia. Selamat malam, Bli Wayan. Selamat malam, Pak. Saya panggilnya Bli, Bang, atau Pak. Kalau lihat rambutnya, saya harusnya panggilnya Pak. Tapi karena sepak bola ini, ya saya harus panggil Bang atau Bli saja. Sembarang bisa. Sembarang, oke. Saya panggil Bang saja lah, walaupun secara ini usia cukup senior. Jadi, Bang, Iwayan Diana ini adalah legenda niak mitra yang membawa niak mitra pada zaman keemasannya, yaitu antara tahun 1980 sampai dengan 1989 ya. Kemudian, beliau juga adalah kapten niak mitra galatama pada saat niak mitra menjadi juara di juara galatama Indonesia juga Piala Aga kan. Beliau adalah kapten niak mitra. Bang, 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 jadi kalau kita melihat perjalanannya niak mitra di Surabaya ini, tentu tidak bisa melupakan namanya Bang Wayan. Dimana pada saat itu puncak kejayaan niak mitra adalah pada saat juara galatama. Nah, bisa diceritakan sedikit perjalanannya sampai di Surabaya. Karena kalau melihat dari namanya, pastinya juga bukan asli Surabaya. Namanya ada bau-bau dari Bali. Ya, bagaimana? Nah, ya memang awalnya saya berangkat dari Denpasar, ya waktu itu tahun 1974. Itu memang saya masih ikut perseden namanya, Denpasar. Oh, iya. Setelah itu saya di pindah ke Blitar. Blitar selama tiga tahun. Oh, sempat PSBI Blitar? PSBI Blitar. Oh, PSBI Blitar ya. Itu di sana tiga tahun. Begitu selama tiga tahun di sana, memperkuat PSBI Blitar, ternyata pimpinan kita, Bapak Bupati meninggal. Saya pikir-pikir waktu itu masih muda, saya hijrahlah ke Surabaya. Oh, jadi nggak langsung dari Bali ke Surabaya enggak ya? Sempat mampir ke Blitar dulu ya? Jadi bisa kebayang dari sepak bola di Bali, daerahnya yang, ya saya pikir juga cukup kota besar lah ya. Kemudian masuk ke Blitar hanya karena sepak bola. Sepak bola, ya. Terus masuk ke Surabaya. Masuk Surabaya, ikut Ashabab itu, bergabung dengan Ashabab. Oh. Di sana terdiri dari pemain-pemain yang sudah punya nama semua. Di Ashabab? Iya. Pada saat itu, kalau boleh tahu nama-nama besar yang ada di Ashabab? Waktu itu ada Abdul Kadir, itu Waskito, Rusdi Bahaluan, Subodro, Yaakob Siha Saleh. Itu banyak sekali pemain-pemain yang sudah bertaraf nasional. Jadi waktu itu gudang pemain nasionalnya di Surabaya ada di Ashabab juga? Ashabab kebanyakan. Oh, oke, ya, 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 ya. Terus setelah dari Ashabab, baru, saya berapa lama di Ashababnya? Kenapa? Berapa lama? Di Ashabab mungkin sekitar dua tahunan. Oh, dua tahun? Ya, setelah itu muncul lah Galatama itu. Oke. Galatama Niak Mitra. Terus saya direkrut lagi. Tahun 1979? Untuk masuk Niak Mitra itu. Oke. Saya bertiga sama Purwono waktu itu. Purwono Kipper? Iya, sama Hamid Asnan Almarhum. Iya, iya, iya. Itu tiga orang diambil dari Ashabab. Diambil dari Ashabab untuk di Niak Mitra? Ikut gabung Niak Mitra. Iya, iya, iya. Nah, itu tahun 1979? Iya. Iya. Itu langsung turun di Galatama ya? Galatama, iya. Oke, jadi tahun pertama di Galatama langsung juara? Belum ya waktu itu? Waktu itu belum. Belum? Pertama masih kita, apa namanya, masih cari-cari formasi dulu. Iya, iya, iya. Oke, ini kita lihat, ini Niak Mitra. Ya, sorry. Niak Mitra. Ini Niak Mitra. Ini tahun 1979? Belum ya? Sudah, bukan ya? Ini tujuh lapan puluh. Oh, ini tahun lapan puluh. Oke, oke. Jadi, pada saat itu, tahun 1979, juga juaranya waktu itu Galatama pertama kan kalau nggak salah, Warna Agung. Warna Agung, iya. Warna Agung. Niak Mitra waktu itu posisi berapa? Runner Up. Oh, Runner Up. Iya. Iya, iya. Terus, setelah itu? Setelah itu baru kita naik. Oke, oke. Naik ke peringkat lagi. Naik peringkat lagi. Sambil menyusun pemain-pemain itu baru kelihatan Niak Mitra-nya. Iya, iya. Menarik perjalanannya Bang Wayan di Niak Mitra. Jadi, dari Bali, Perseden, kemudian sempat ke Britar, kemudian ke Surabaya, masuk di Niak Mitra. Kalau nggak salah, waktu itu, tahun 1979, masuk, itu langsung kapten? Waktu itu... Niak Mitra pertama itu? Niak Mitra pertama itu? Oh, belum. Waktu itu kaptennya siapa? Waktu itu, kalau nggak salah, Rionno. Rionno Asla? Iya, iya. Sempat pertama. Iya. Tapi setelah itu, kalau nggak salah, saya baca ini juga tahun 1979, Niak Mitra mewakili Indonesia di turnamen Piala Agahan. Bisa diceritakan itu, turnamen pertama kali, itu turnamen internasional pertama Bang Wayan ya? Iya. Di Bang Wayan di ini. Nah, itu kok bisa juara pada saat itu? Apakah waktu itu memang kualitas sepak bolanya Niak Mitra bagus? Atau karena waktu itu tim-tim lain, gimana ininya? Kurang atau gimana? Ya, memang kita diutus untuk mewakili Indonesia waktu itu. Kita kan juara kompetisi yang mewakili keluar. Jadi, kita Niak Mitra itu dapat tugas untuk mewakili Indonesia di sana. Nah, di sana ketemulah pemain-pemain Asia yang berbobot di sana. Jadi, kita satu hotel sama seluruh tim itu di sana kumpul semua. Oke. Oh, jadi waktu itu seluruh tim kumpulnya di satu hotel? Oke. Jadi, waktu kita makan itu bareng. Jadi, Indonesia sendiri, dari Cina sendiri, semua. Korea. Jadi, kita di sana dianggap enteng gitu. Waktu itu ya? Hmm. Karena posturnya kecil-kecil atau gimana? Kecil-kecil, ya. Oke. Paling yang tinggi cuma Rudy aja. Rudy Gajas. Iya, iya, iya. Yang lainnya kan rata-rata lah. Iya, iya. Kalau yang tim-tim lain itu tinggi-tinggi memang. Memang Asia sih. Korea, Cina, besar-besar sekali. Bisa, barangkali masih ingat pada saat menjadi juara. Itu ada beberapa pertandingan. Dan kira-kira waktu itu yang di kalahkan oleh Niak Mitra itu siapa aja? Iya. Dan di kalahkan waktu itu Korea juga kalah. Korea? Korea. Korea. 4-0. Kalah waktu itu sama Niak Mitra? Kalah. Ya, kita bisa bayangin ya. Oh, pada saat zaman itu Niak Mitra bisa ngalahkan Korea. Kalau sekarang kita lewat Korea, ya wawawalam. Iya. Saya bisa bayangkan, nggak tahu sepak bolanya Indonesia yang turun. Turun. Iya. Atau, ya seperti itulah kan itu. Waktu itu ngalahkan Korea 4-0. 4-0. Masih ingat yang waktu itu kira-kira yang mencetak gol itu siapa aja buat sejarah? Ya, itu lupa ya. Udah lupa, oke. Pertandingan kedua? Pertandingan kedua kita ketemu tuan rumah di sana. Waktu itu Pakistan Bangladesh. Itu kita menang di sana. Menang juga? Iya, tuan rumah. Terus ketemu RRC Drow. Lawan RRC Drow. Iya, iya, iya. Terakhir kita masuk semifinal itu. Ketemu RRC lagi. Semifinal ketemu RRC lagi? Iya. Menang gitu? Menang, ada final T. Menang ada final T. Juara. Iya, iya, iya. Oke, jadi semifinal mengalahkan Drow dengan RRC. Di final. Final ketemu lagi. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Luar biasa. Cukup menarik. Oke, jadi menunjukkan bahwa pada saat itu, tahun 1979, sepak bola Indonesia. Itu sudah berjaya mengalahkan tim-tim besar Korea dan RRC. Iya. Nah, semangat apa atau kelebihan apa yang dibawa waktu itu oleh Nyak Mitra ke sana? Apakah semangatnya atau karena memang waktu itu skill-nya pemain-pemain RRC udah di atas rata-rata waktu itu? Ya memang dari skill ya boleh dikatakan cukup bagus lah. Ya, terus kita termotivasi. Kita mewakili negara. Iya, iya. Jadi waktu itu skill-nya ya. Nah, menarik dengan skill-nya ya. Iya. Tentunya pada saat itu kan, skill itu didapat dari latihan di klub. Latihan di klub. Bisa diceritakan sedikit, motode latihan di klub waktu Nyak Mitra, pada saat itu gimana? Kalau latihan di Nyak itu memang khusus ya. Kita itu terutama seperti saya ini kan pemain belakang. Iya. Jadi kita itu khusus dilatih memang. Sehari-hari, tiap hari latihannya. Pasti ada sliding, heading, macam-macam. Itu untuk pemain belakang. Terus untuk pemain tengah dan depan itu latihannya khusus sendiri. Oke. Jadi dipisah gitu. Karena saya di episode yang sebelumnya, Hanafing pernah bercerita bahwa Dinyak Mitra itu ada latihan khusus gitu. Jadi spesialisasi masing-masing. Masing-masing, iya. Dan itu pada saat di jamannya Pak Wain memang sudah diterapkan seperti itu. Seperti itu, iya. Waktu itu pelatihnya? Waktu zaman saya itu ada Wilkurper dari Belanda. Jadi pelatih Nyak Mitra yang pertama itu Wilkurper? Wilkurper. Bukan Pak Basri ya? Bukan. Oke. Wilkurper, iya. Karena di pemikiran, mungkin juga beberapa ini ya. Dari awal tuh, Pak Basri. Pak Basri memang awalnya. Terus datang itu pelatih asing itu Wilkurper. Wilkurper, iya. Tahun 79? 79. Iya, iya. Jadi, Wilkurper adalah pelatih berkebangsaan Belanda pada saat itu yang juga bisa menjadi referensi daripada persepak bolaan Indonesia pada zaman itu. Bagus. Nah, kita kembali ke perjalanan di Nyak Mitra. Tahun 79 runner-up, kemudian juara pertama kali tahun berapa? Pertama kali tahun 80. Tahun 80. Tahun 81. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya tahun 81-82 dibuka keran pemain asing pada saat itu. Sehingga ada hadir Fandi. Fandi sama David. Fandi sama David. Ya. Ini adalah Nyak Mitra. Nyak Mitra. Nyak Mitra. Tim Nyak Mitra. Nah, ini. Nah, ini. Ini adalah tim tahun 80. Tahun 80 ya. 81. Karena disitu ada Fandi Ahmad. Fandi, iya. Tadi sudah sempat disinggung. Jadi yang berdiri, nanti juga adalah Rudi Keldes. Iya. Pak Bang Wayan, Jongkok, nomor tiga dari kiri, sebelahnya Rebao. Bisa di zoom. Yang ini. Wah. Kita bisa lihat pada saat itu, squad Nyak Mitra. Iya. Wayan Diana dengan rambut kondrongnya. Ya. Di sebelahnya ada Raibao. Baik. Ya. Ya. Nah, menarik juga bahwa pada saat itu, squad Nyak Mitra. Kalau ini sudah pelatihnya sudah Pak Basri ya. Pak Basri. Sudah Pak Basri. Ya. Karena kita lihat ada beberapa nama pada saat itu adalah Yusuf Mali juga ya. Yusuf Mali. Yusuf Mali. Sebelah kiri. Yang ini Pak? Ya. Yang ini? Ya. Hamid. Oh itu Hamid Asnan. Hamid Asnan. Bayang saya Hamid Asnan itu orangnya tinggi besar gitu. Ternyata kecil. Kurus. Kurus tapi... Kurus kecil. Posisinya waktu itu? Back kanan dia. Back kanan? Ya. Pak Wayan sendiri? Bang Wayan di? Saya di orang terakhir. Kalau zaman waktu itu istilahnya apa? Stopper Libero itu ada. Stopper Libero itu? Di antara itu. Waktu itu berduetnya dengan? Sama Riono. Kadang-kadang Riono Asnan sama Tommy. Oh. Ya. Nah. Bang Wayan. Bang Wayan ini kan salah satu pemain spesial. Konon menurut ceritanya adalah pemain spesial di klub Niak Mitra. Boleh diceritakan? Untuk kita semua. Spesialnya itu di sisi mana? Karena kalau ngerokok itu apa juga? Spesial juga? Kelihatannya seperti itu. Oh gitu? Gimana, gimana, gimana? Ya memang kita kalau mendekati pertandingan kompetisi gitu. Memang kita berangkat dari mes. Itu sebelum naik bis itu sudah teman-teman sudah naik. Saya pasti di belakang. Itu ditawari memang. Ditawari rokok sama Pak Venus. Langsung. Ya untuk saya aja. Oke. Ya. Jadi saya merokoknya tidak di depan gitu. Saya di belakang pojok sendiri. Oh. Ya. Itu biar ada apa namanya. Ketenangan. Untuk merokokkan. Oke. Nah. Itu satu-satunya pemain niak mitra yang boleh merokok ya? Ya. Waktu itu. Spesialnya di situ. Nah. Kemudian. Berkaitan dengan. Berkaitan dengan. Karena juga. Saya pernah dengar juga. Wahyan Dana juga salah satu spesial yang di ini. Gak pernah dimarahi sama pelatih katanya. Itu ceritanya gimana tuh? Ya kalau dimarahi. Si ya. Ya. Cuman. Beliaunya itu. Pasti. Manggil. Asisten. Oke. Ya tidak langsung. Marahi saya. Itu enggak. Jadi langsung. Seperti ada Pak Basri. Di sampingnya. Mas. Kasih tahu itu. Wahyan. Gitu aja. Oh. Kurang ini. Kurang itu. Iya. Padahal. Pak Wenas. Sebagai pemilik klub. Waktu itu. Begitu ada pemainnya salah. Itu juga. Langsung. Langsung ya. Pak Wenas itu. Langsung. Sama pemain. Sama pemain yang lain. Terus sama Wayan Diana enggak? Enggak. Lewat Pak Basri. Iya. Lewat Pak Basri biasanya. Oke. Kemudian. Di. Sana. Diniak mitra. Katanya itu juga ada latihan bela diri. Oh iya. Ada. Latihan apa itu? Latihan yudho. Duh. Dilatih bela diri yudho. Yudho. Kalau boleh tahu. Tujuannya waktu itu apa? Ya tujuannya untuk menjaga apa namanya. Kalau kita jatuh. Cara jatuhnya seperti apa. Di samping itu kuda-kuda kita harus kuat. Oke. Itu seperti fisik juga. Latihan yudho itu ya? Tapi memang itu enggak dipublikasikan. Oke. Oke. Dan saya rasa klub-klub sekarang pun juga enggak ada latihan bela diri. Enggak ada ya? Ya. Kita dulu ada itu. Seminggu kadang-kadang dua kali. Iya. Nah. Berkaitan dengan salah satunya latihan bela diri. Saya pernah juga dengar. Lihat juga ada satu pertandingan momen pertandingan. Ya saya dengar cerita aja. Gimana dalam satu pertandingan enggak tahu lawan mana. Puan Diana itu sampai. Ya karena waktu itu hampir terjadi bentrokan pemainnya. Itu ditarik rambutnya. Atau gimana? Itu ada cerita seperti. Ya itu insiden-insiden yang. Gimana ya kalau menurut saya. Sebenarnya enggak disengaja. Tapi ya dalam lapangan namanya pertandingan. Kan sama-sama emosi mungkin ya. Saya pas melewati salah satu pemain. Ya itu. Dia begitu kelewatan enggak dapat bolanya. Kaki yang diambil. Siapa pemainnya? Itu dari Jayakarta itu. Oh Jayakarta. Ya. Aun Asara. Oh Aun Harara. Terus-terus menarik gini. Ya itu. Begitu. Saya bangun dia juga bangun. Sepertinya dia mau memukul saya. Jadi saya dengan spontan ya. Saya pukul lebih dulu. Iya. Ya kena sininya memang. Saya tendang pakai kaki gini. Kena dadanya jatuh. Iya. Terus darnonya dari belakang. Nyambak ini rambut. Oh. Gitu. Ya itu insiden-insiden seperti itu ya. Enggak sampai terulang lagi lah. Iya. Itu setelah itu kita ya. Namanya temen ya. Rangkul-rangkulan lagi. Itu ditambah sari ya. Ditambah sari. Untung itu penontonnya enggak terulang. Enggak masuk. Enggak masuk ya. Iya. Kalau masuk tambah ricu itu. Iya. Tapi sudah dilihat kita rangkulan lagi sama penonton ya sudah aman. Iya. Luar biasa. Ini perjalanan di Niak Mitra. Ini perjalanan di Niak Mitra. Nah. Bisa diceritakan untuk yang di tim nasionalnya. Pak. Kalau di tim nasional ya sempat main. Bermain dengan. Ya ini pemain-pemain senior kita juga. Seperti Iswadi. Bang Iswadi. Roni Pati. Residianto. Simpson. Simpson rumah pasal. Iya. Yang nomor dua dari. Nomor dua. Sebelahnya Rudy Kaljauz. Sebelahnya Rudy Kaljauz. Ruli Nere ada. Oh. Yang nomor tujuh ya. Masih. Jadi waktu itu junior ya. Ruli Nere. Iya. Kalau melihat foto ini. Bang Wayan. Timnas PSSI. Perjalanannya di timnas PSSI. Iya. Tahun. Tahun berapa? Ini tahun ini sudah lupa saya. Oh gitu. Iya. Ini kalau tidak salah waktu SIGIM ini. SIGIM? SIGIM Jakarta. SIGIM Jakarta juga? SIGIM ke-10. Oh SIGIM ke-10 di Jakarta. Luar biasa. Ini adalah. Perjalanan Bang Wayan di tim nasional. Berapa lama waktu itu di tim nasional? Berapa tahun? Kenapa? Berapa tahun perjalanan di tim nasional? Kalau saya di tim nas itu lama juga. Lama juga? Cukup lama. Jadi saya boleh dikatakan. Kebanyakan di Jakarta daripada di Surabaya. Oh. Jadi waktu kompetisi saya terbang ke Surabaya. Iya. Besok bermain. Habis itu besoknya saya balik lagi di Jakarta. Waktu itu ada kegiatan atau mau? Ya persiapan terus kita di sana. Oh gitu. Iya. Jadi? Kalau mau kompetisi aja balik ke Surabaya. Oh gitu. Habis itu terbang lagi. Jadi plat nasnya plat nas jangka panjang gitu? Jakarta iya. Sehingga. Oh gitu. Nah. Kira-kira dalam perjalanan karirnya Bang Wayan. Yang paling menarik itu yang dimana? Yang paling berkesan? Ya dok. Dari dulu sampai sekarang. Iya. Ya paling berkesan itu sebenarnya. Waktu. Kalau di luar kita main di Bangladesh itu. Bahkan itu cukup bagus. Terus main di sini juga dengan Arsenal. Oh dengan Arsenal. Nah kita bisa lihat ini di Arsenal. Bagus. Nah. Ini adalah. Wayan Diana bertukar cendera mata. Iya. Dengan kapten kesebelasan Arsenal waktu itu. David O'Leary. Iya. Iya. Bisa diceritakan atmosfer dan situasi pertandingan melawan Arsenal. Dan waktu itu kan kalau nggak saya menang 2. 2-0. Bisa diceritakan sedikit perjalanannya? Ya memang pertandingan bergengsi ya boleh saya katakan. Iya. Itu lawan tim elit ya. Iya. Dari Inggris. Ternyata kita bisa unggul 2-0. Oh. Itu memang kita sengaja dari pihak niak sendiri. Kita mainkan agak siangan. Oh. Itu. Jadi suasana cuacanya juga cukup panas. Jadi mereka itu pemain-pemainnya pada banyak yang minum. Oh. Jadi itulah kita ambil kesempatan di sana. Iya. Dia banyak minum kan otomatis perutnya dia bunyi kan. Iya. Kita genjot terus. Dan samping itu kita ingat Inggris itu kan kebanyakan main bola-bola panjang cepat. Iya. Ya kita redakan dia untuk main bola-bola pendek. Oke. Di sana dia. Sekolahannya di sana. Samping cuaca juga. Baik-baik. Iya. Nah kira-kira hal yang kurang. Artinya kalau ini kan yang menyenangkan pada saat anak. Iya. Kemudian yang kira-kira enggak paling diseneng itu apa di selama perjalanan karir bolanya? Oke. Ya kalau terjadi inilah kadang-kadang keributan. Itu yang paling tidak suka kita. Oh gitu. Kita konsentrasi enggak fokus ke bola akhirnya. Karena. Karena penonton masuk. Gitu. Jaman dulu penonton bisa ya? Kalau jaman kita dulu sih jarang ya. Jarang. Jarang ada penonton sopik masuk ganggu. Kita bermain itu jarang sekali. Oke. Kalau sekarang kan boleh dikatakan rusuh gitu loh. Penonton masuk. Wah kejar-kejar pemain ini kan enggak fokus akhirnya. Iya. Kalau dulu aman lah kita. Iya. Nah. Pension dari setelah dari niak mitra Bang Wayan pindah ke klub lain atau gimana? Saya pindahnya singkat. Cuman kita memang sudah di niak runda dipakai lagi ya kita pindah ke Suryanaga itu. Klub amatir. Oh gitu. Persebaya. Jadi semua pemain di sana ngumpul. Oh gitu. Enggak pindah ke klub Galatama yang lain? Enggak saya enggak. Pertimbangan waktu itu? Pertimbangan ya cukup lah sampai di situ aja. Waktu itu usia berapa pensiun? Waktu itu masih usia hampir 30-an. Oke. Artinya kalau masuk di Suryanaga klub amatir memungkinkan waktu itu untuk bermain di perserikatan. Masih ya. Pernah bela persebaya ya? Kalau bangun ya? Sewaktu selesai. Iya. Enggak. Sudah enggak ya? Enggak. Tapi kalau sebelumnya juga enggak pernah? Kalau sebelumnya pernah di persebaya lama. Lama juga. Itu tahun berapa itu? Tahun 76 ke atas. Tahun 76 ke atas sampai tahun 76 jadi pada saat di Ashabab itu ya? Ashabab itu kan dipanggil beberapa pemain untuk memperkuat persebaya. Ya kita gabung lah di sana. Ya 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 ya. Jadi sebaya waktu itu ya politik katakan pemain-pemain bagus-bagus lah di sana. Nah setelah pensiun dari pemain. Ya. Saya dengar dan saya lihat Pak Bang Wayan ini kan fokus terhadap dunia kepelatihan tetapi memilih kepembinaan anak-anak junior. Junior. Kenapa memilih yang di junior? Kalau menurut saya itu junior itu gampang diarahkan anak-anak itu kan. Gampang dibina lah gitu. Diarahkan untuk latihan ini, latihan itu. Jadi gampang. Kalau sudah di senior itu beda. Banyak maunya? Ya di samping banyak omong banyak yang males-malesan gitu. Oke oke. Kita harus di sana harus keras memang. Kalau di junior itu kan enggak bisa kita terlalu keras. Seperti di Liga itu enggak bisa. Ya ya ya. Ya kita ngomong anak-anak itu. Ya seperti anak sendirilah. Ya 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 ya. Kalau di senior-senior sudah beda pemain itu. Apalagi sudah anunya tarapnya sudah galatama itu lain lagi. Ya ya. Nah yang membedakan Bang Wayan di sepak bola sekarang dengan pada saat di jamannya Bang Wayan itu apa? Ya kalau bedanya sih. Zaman saya dulu di Galatama itu memang kita latihannya itu boleh dikatakan ketat. Latihannya ketat. Di samping itu mempunyai kesadaran. Masing-masing pemain. Kita merasa kekurangan latihannya seperti passing, kontrol. Kita harus ekstra sendiri. Menambah sendiri ya? Menambah sendiri. Di luar jam resmi. Ya kalau sekarang kan enggak pemain-pemain sekarang tuh begitu. Habis dilatih di lapangan pulang ke mes sudah selesai. Jalan-jalan. Sudah mau jalan-jalan kayak enggak jaga kondisi. Merasa hebat sebelum jadi bintang? Ya itu. Atau merasa bintang sebelum bisa apa-apa? Kita dulu tuh jaga kondisi kalau bermain besok. Jadi sehari atau dua hari sebelum kita bertanding sudah harus tidur di mes semua. Enggak ada yang di rumah sudah di mes. Baik. Harapannya pengwayan untuk sepak bola atau pemain-pemain sekarang ini dan sepak bola Indonesia gimana? Ya harapan saya sih untuk pemain-pemain muda sekarang ini supaya lebih giat lagi lah. Koreksi diri masing-masing. Kekurangan saya itu apa. Yang tahu kan kita sendiri pelatih cuma oh latihan ini hari ini sudah selesai. Iya. Kalau pemain yang punya kesadaran karena saya kurang ini, kurang itu, latihlah sendiri. Itu yang saya lihatnya kurang sekali. Sahabat Iperbola Memori, demikian bincang-bincang kami dengan I Wayandiana, Legenda Persebaya, Niak Mitra, dan Tim Nasional Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.